Intro Inspirasi mengenai mendidik anak kali ini saya angkat dari data penelitian yang namanya Barna Papers Bukan Panama Papers ya kalau Panama Papers kita tahu semuanya itu mengenai uang dari muka bumi ini yang disimpan di satu tempat Nah Barna Papers adalah peneliti anak-anak remaja yang bersifat global di seluruh muka bumi Anak-anak remaja disurvey dan mengejutkan bahwa 63% mereka tidak percaya kalau Tuhan itu ada Yang 47%nya separohnya percaya Tuhan ada tapi gak berdampak langsung gak ngefek dalam hidup sehari-hari Jadi wis Nah ada sisi lagi juga laporannya bahwa remaja sekarang itu sebenarnya makin toleransi makin moderat Dari satu sisi mungkin orang khawatir mengenai meningkatnya radikalisme di muka bumi sehingga mungkin akan memicu perang suku perang agama Tapi penelitian melaporkan bahwa secara umum secara global remaja semakin moderat dan semakin toleran Toleran dan moderat ini positif apa negatif? Nah kita akan bahas baik positifnya ataupun negatifnya dan sikap kita sebagai orang tua yang harus bijaksana menyingapi keadaan ini Hasil penelitian Barna Paper ini intinya melaporkan bahwa anak-anak jaman sekarang ini sangat logis Dia menggunakan logika dengan kuat Mereka moderat dan toleran dalam arti mereka bisa memahami lebih daripada angkatan sebelumnya Mengenai keyakinan orang lain bekerja sama antar negara antar suku itu bagi mereka jauh lebih mudah Yang mengkhawatirkan juga paham-paham yang tentu bagi kita angkatan sebelumnya orang tua itu seperti paham yang menyalai agama Seperti misalnya free sex atau pandangan terhadap LGBT itu tiap generasi berbeda Dan remaja remaja sekarang karena sangat open minded mereka juga sangat terbuka untuk menerima hal-hal seperti itu Nah menerima pribadinya gak apa-apa tapi kalau menerima itu bukan sebagai sebuah dosa tapi sebagai DNA atau genetik Nah itu akan menjadi persoalan Artinya penelitian ini memang menyentak kita Tapi juga menyadarkan bahwa kita perlu punya relasi yang kuat dengan remaja jaman sekarang Supaya jangan orang tua merasa bahwa anaknya baik-baik aman Mereka pinter sekolah luar negeri atau sekolah Indonesia atau internasional Lalu gurunya punya paham free sex atau LGBT dan tiba-tiba kita kehilangan anak Dalam arti ya kita percaya sebagai orang beriman beragama bahwa hal itu tidaklah dibenarkan secara agama Tapi kita perlu siap melihat hasil penelitian ini bahwa remaja kita punya pikiran yang sangat jauh berbeda Dengan pemikiran orang tua sebelumnya Oke jadi sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang tua untuk menyikapi remaja sekarang Dimana ada gap generasi dengan orang tuanya Dimana ada perbedaan pola pikir, pola pandang Maka menurut saya kita hari-hari ini harus punya hubungan yang lekat sekali dengan anak-anak Hubungan sebagai sahabat dimana bisa berdialog Aja-aja dialog coba tanya sikapnya mengenai LGBT, homo, banci Mengenai nikah, beda agama, beda suku Atau bukan nikah tapi kongsian, kerjasama dengan beda agama, beda suku Lalu dia akan punya pendapat Nah kalau pendapat itu sama dengan bapak ibu itu namanya anugerah Tapi kalau pendapatnya berbeda maka jangan marah Tapi justru kita mengajak dialog, mengajak diskusi Ya menurut kamu bagaimana? Kenapa begitu? Coba dengarkan sampai kita mengerti alur pikirannya Kalau kita mengerti alur pikirannya kita bisa memberikan alur pikiran kita Maka saya percaya kalau suatu saat nanti anak itu akhirnya mengambil keputusan Itu karena sudah mengambil satu proses dialog Tapi kalau dimarahi dia diem Tapi diem-diem dia melawan Dalam arti ya nanti dia besar, dia menikah, dia punya sikapnya sendiri Keputusannya sendiri yang berbeda dengan kita Tapi lewat dialog maka saya yakin Justru kita bisa mewariskan nilai-nilai yang kita miliki Faham yang kita miliki, yang kita yakini itu benar Sesuai dengan agama yang kita yakini kepada anak-anak lewat komunikasi Karena harus disadari memang sekarang ini terjadi gap generasi Antara generasi orang tua dengan anak yang berbeda pola pikir Berbeda cita-cita, berbeda keadaan, berbeda lingkungan Tapi gap generasi ini bisa dijembatani lewat komunikasi Komunikasi yang ada hubungan antar hati Antara orang tua anak yang punya hubungan yang baik Mari kita menjadi orang tua yang mampu membangun relasi dengan anak-anak Karena itulah orang tua bijaksana hari-hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!